Pemirsa Forum Betawi Rempuk sejakarta mendeklarasikan dukungan untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno. Pram Rano pun mengaku terharu dan bersyukur dan siap mewujudkan aspirasi warga Betawi jika terpilih. Pemirsa Forum Betawi Rempuk atau FBR resmi mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno pada minggu siang. Dukungan yang datang dari FBR bukan tanpa alasan, melainkan atas keinginan mendasar masyarakat Betawi akan kehadiran Putra Betawi sebagai pemimpin Jakarta. Ketua Umum Forum Betawi Rempuk, Kiai Haji Lutfi Hakim menyampaikan pasangan Pram Rano merepresentasikan masyarakat Betawi sehingga diharapkan mampu mewujudkan aspirasi warga Betawi hingga 5 tahun mendatang. Jadi hari ini saya mempercayakan itu kepada Mas Pram dan Bang Dul karena kami yakin beliau akan menang sehingga aspirasi masyarakat Betawi bisa diwujudkan. Pramono Rano pun mengaku terharu dan bersyukur mendapat dukungan dari salah satu organisasi masyarakat Betawi. Keduanya yakin bisa mewujudkan aspirasi warga Betawi jika terpilih dalam pilkada tahun ini. Kami akan tindaklanjuti insya Allah kalau amanah itu kami dapatkan dan kami meyakini pasti itu membawa kebaikan bagi masyarakat Betawi yang ada di Jakarta apalagi Jakarta bukan lagi sebagai ibu kota tetapi sebagai kota global dan pusat perekonomian nasional. Maka dengan itu Pak Kiai, kami, saya dan Bang Dul mudah-mudahan insya Allah akan bisa mewujudkan apa yang tertulis dalam naskah akademik tersebut. Saya akan minta izin kepada Pak Gubernur untuk lembaga adat Betawi ini saya wakil gubernur akan mengawal secara khusus. Saya akan mewujudkan. Ini dialog saya dengan Almarhum Benyamin. Saya ingat sekali 92 saya duduk bersama diperfikir tentang lembaga adat Jakarta, Betawi khususnya. Nah jadi alhamdulillah hari ini FBR dengan LKB telah melanjutkan impian itu. Dalam acara deklarasi ini FBR dan Pramono Rano juga menandatangani komitmen kerjasama ketahanan budaya di Jakarta. Terutama berkaitan dengan Pasal 31 Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 tentang daerah khusus Jakarta. Dari Jakarta, Amri Narida dan Dibernardi, Ainews melaporkan.